Upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh yang dipusatkan di lapangan Belang Padang berlangsung dengan khidmat dan lancar pada Sabtu 17 Agustus 2024. PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara pada peringatan kemerdekaan yang sakral tersebut. Hadir dalam upacara tersebut Pangdam Iskandar Muda Niko Fahrizal, Kapolda Aceh Ahmad Kartiko, Wakil Ketua DPR Adalimi, PJ Wali Kota Banda Aceh Ades Surya dan unsur Forkopimda Aceh lainnya. Hadir juga seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Pimpinan Instansi Vertikal. Tema yang diusung untuk HUT RI ke-79 ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena HUT RI ke-79 bertepatan dengan tiga momen penting bagi negara Indonesia, yaitu penyemputan Ibu Kota Baru di Ibu Kota Nusantara, momen pergantian Presiden serta menuju Indonesia Emas 2045. Bertindak sebagai komandan upacara pada kesempatan itu adalah Letkol Kap Widibayu Sudipyo dari Dambyov Kap 11 MSJ Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan, Wakil Ketua DPR Adalimi membacakan naskah proklamasi yang pada 79 tahun lalu dikumandangkan proklamator Sugarno sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dari belenggu penjejahan. Selepas itu, PJ Gubernur Bustami selaku inspektor upacara memimpin para peserta upacara untuk mengheningkan cipta. Kepala Kantor Wilayah Kemenang Aceh Azhari kemudian memandu pembacaan doa. Selanjutnya, pasukan pengibar bendera pusaka membawa bendera merah putih untuk kemudian dikibarkan. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berhasil ditunaikan dengan baik oleh para peski braka. Sang merah putih tampak gagah berkibar di tengah lapangan Belang Padang. Laporan komandan upacara kepada inspektor upacara menendai akhir dari peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan persembahan drama kolosal dari Code Up Iskandar Muda tentang perjuangan laksamana Kemalah Hayati melawan penjajah Portugis. Penampilan drama itu dilaksanakan oleh 605 orang pemeran yang terdiri dari 419 pria dan 186 perempuan. ... ... ... ...